10 Manfaat Bunga Wijaya Kusuma Untuk Kesehatan, Bisa Atasi Batuk Bunga langka dengan harum semerbat ini bisa mengatasi beberapa masalah kesehatan. Selain harumnya memikat dan sedap dipandang, bunga wijaya kusuma ternyata adalah tanaman obat yang berharga karena dapat membantu menyembuhkan berbagai masalah kesehatan. Apa saja manfaat bunga wijaya kusuma? Walaupun termasuk tanaman yang mirip kaktus dan jarang berbunga, bunga wijaya kusuma layak dijadikan tanaman hias yang tidak hanya menypercantik pekarangan rumah, namun juga memiliki manfaat sebagai obat tradisional. Dari hasil penelitian, manfaat bunga wijaya kusuma untuk beberapa masalah kesehatan karena adanya nutrisi dalam tumbuhan berupa protein, asam lemak, dan sejumlah kecil vitamin. Bunga wijaya kusuma juga terbukti mengandung saponin. Senyawa fenolik, steroid, glikosida, tanin, terpenoid, dan resin. Saponin diketahui memiliki manfaat aktivitas antikolesterol dalam tubuh. Sedangkan senyawa fenolik terkenal sebagai manfaat antibakteri. Namun, manfaat bunga wijaya kusuma masih terbatas. Karena hasil penelitian belum menemukan kandungan yang mendukung aktivitas anti jamur sehingga belum dapat mengatasi penyakit-penyakit yang diakibatkan infeksi jamur. Dengan berbagai kandungan yang mendukung adanya manfaat bunga wijaya kusuma untuk kesehatan. Tanaman ini secara keseluruhan dapat dianggap sebagai salah satu tanaman obat yang bisa menjadi pilihan untuk dipelihara di rumah. Tonton juga 11 plus manfaat bunga telang, bisa obati asma dan lancarkan menstruasi. Manfaat bunga wijaya kusuma untuk kesehatan. Dalam Indo-American Journal of Pharmaceutical Sciences, bunga wijaya kusuma di Malaysia dan Vietnam telah digunakan sebagai bahan penting dalam obat-obatan tradisional, misalnya untuk mengatasi batuk, pendarahan rahim, kesulitan bernapas, menetralkan penyumbatan darah, dan lain-lain. Manfaat bunga wijaya kusuma untuk kesehatan ini berkat senyawa alami yang terdapat di dalam tumbuhan, seperti senyawa fenolik yang merupakan antibakteri. Beberapa manfaat bunga wijaya kusuma untuk kesehatan ini bisa diperoleh dengan berbagai cara. Misalnya dengan meminum air rebusan bunga atau bagian tanaman lainnya. Digiling halus dan dioleskan pada kulit yang bermasalah, atau meminum air rendaman bunga. Karena banyaknya senyawa yang bermanfaat dalam bunga wijaya kusuma. Inilah manfaatnya untuk kesehatan yang perlu diketahui. 1. Anti-inflamasi Salah satu manfaat bunga wijaya kusuma untuk kesehatan adalah mengurangi atau mengatasi inflamasi. Berbagai penyakit biasanya timbul akibat peradangan di area tertentu. Di luar maupun di dalam tubuh. Senyawa etanol yang didapat dari ekstrak bunga kusuma wijaya terbukti memiliki aktivitas. Anti-inflamasi yang dapat membantu menyembuh beberapa penyakit yang disebabkan oleh peradangan. Akibat beberapa faktor, misalnya radang tenggorokan dan bisul. Tonton juga 21 plus manfaat bunga lawang untuk kesehatan, salah satunya melancarkan asi. 2. Antioksidan Manfaat bunga wijaya kusuma untuk kesehatan lainnya adalah sebagai sumber antioksidan. Antioksidan penting bagi kesehatan karena membantu melindungi tubuh dari radikal bebas yang dapat. Merusak sel-sel tubuh dan dapat menimbulkan masalah kesehatan serius seperti kanker. Bunga yang dikenal sebagai ratu malam dikarenakan aktivitas mekarnya bunga ini hanya pada malam. Hari. Sedangkan esok paginya di saat matahari telah terbit bungan ini langsung layu. Juga mampu-mampu menghambat peroksida selipit pada makanan. Kandungan fenolik dalam ekstrak daun bunga wijaya kusuma diidentifikasi cukup tinggi dan cocok. Dikonsumsi rutin untuk menjaga kesehatan. Antioksidan dalam bunga wijaya kusuma ini juga dihubungkan dengan anti-inflamasi dan anti-kanker. Tonton juga jarang dilirik, ternyata ada 15 plus manfaat kesehatan daun binahong. 3. Membantu menyembuhkan batuk Beberapa kandungan dalam bunga wijaya kusuma bermanfaat untuk menyembuhkan beberapa penyakit. Pernapasan seperti batuk, TBC, tuberkulosis, dan asma. Agar mendapatkan manfaat bunga wijaya kusuma untuk kesehatan paru-paru ini, moms dan dads dapat merebus bunga wijaya kusuma dan diminum secara rutin untuk membantu meredakan batuk, TBC, dan asma. Jika dirasa terlalu pahit, moms dan dads dapat menambahkan gula batu atau gula aren. Namun, jika gejala batuk dan asma terus berlanjut dan tidak membaik selama beberapa minggu, sebaiknya moms dan dads memeriksakan diri ke dokter untuk mendapatkan pertolongan medis yang tepat. Sedangkan pada penderita penyakit TBC ada baiknya tetap mengonsumsi obat di samping minum air. Rebusan bunga kusuma wijaya agar lebih efektif dan cepat sembuh. TBC adalah penyakit akibat infeksi bakteri yang sangat menular dan dapat mematikan jika ditangani. Dengan benar, beberapa tanda penyakit TBC, yakni batuk selama 3 minggu atau lebih yang disertai darah atau lendir dan nyeri di dada. Tonton juga 12 plus manfaat daun ubi jalar bagi kesehatan dan kehamilan, moms perlu tahu. 4. Membantu menyembuhkan pendarahan rahim Ternyata manfaat bunga wijaya kusuma untuk kesehatan bila diminum air rebusannya dapat membantu menghentikan pendarahan dalam tubuh, termasuk pendarahan rahim maupun paru-paru yang disebabkan oleh beberapa faktor. Manfaat bunga wijaya kusuma ini telah diketahui masyarakat setempat dan dijadikan obat tradisional. Sejak dahulu Karena bunga wijaya kusuma cukup langka dan lama mekar, biasanya bunga wijaya harus disimpan dengan proses pengeringan untuk dipakai sebagai pengobatan tradisional. 5. Menetralkan penyumbatan darah Keberadaan saponin membuat manfaat bunga wijaya kusuma untuk kesehatan juga dapat menetralkan penyumbatan darah Peredaran darah yang tidak lancar yang diakibatkan penyumbatan oleh lemak atau kolesterol. Dapat menimbulkan penyakit jantung dan struk Dengan meminum air rebusan bunga wijaya kusuma secara rutin dan teratur Dapat menetralkan lemak jahat dalam pembulu darah yang menjadi salah satu penyebab penyumbatan. Pembulu darah 6. Efek Analgesik Salah satu penelitian di India juga membuktikan bahwa manfaat bunga wijaya kusuma untuk kesehatan Dengan memberikan efek analgesik atau pereda rasa sakit untuk tubuh Efek analgesik diperlukan bagi salah satu bagian tubuh yang merasakan nyeri Misalnya pada penderita radang sendi Pasca operasi, sakit gigi, sakit kepala, kram menstruasi, dan nyeri otot setelah berolah raga berat Tonton juga 4 manfaat bunga melati untuk kesehatan Tak disangka 7. Mengatasi jerawat Manfaat bunga wijaya kusuma untuk jerawat telah diketahui sebagian masyarakat yang menggunakannya Sebagai obat jerawat yang alami Salah satu penyebab munculnya jerawat di kulit adalah infeksi bakteri yang disebut Propionibacterium acne Bakteri ini mudah hinggap ke kulit dan mampu memicu peradangan yang kita kenal sebagai jerawat Manfaat bunga wijaya kusuma untuk jerawat adalah membantu melawan bakteri penyebab jerawat dengan Kandungan antimikroba di dalamnya Aktivitas antimikroba dalam ekstrak bunga wijaya kusuma putih didapat dari kandungan petroleum Ether, aseton, dan etanol Hasil penelitian menunjukkan ekstrak bunga wijaya kusuma mampu melawan bakteri P Agnes sehingga membantu mengurangi jerawat Tonton juga inilah manfaat bunga tapak darah untuk kesehatan, bisa jadi obat kanker 8. Mengobati luka Tak hanya untuk kesehatan tubuh, manfaat bunga wijaya kusuma juga ada untuk kecantikan Beberapa kandungan dalam bunga wijaya kusuma mendukung kesehatan kulit dengan kandungan Anti-inflamasi, antibakteri, dan antioksidan Hasil penelitian manfaat bunga wijaya kusuma untuk menyembuhkan luka telah diuji oleh salah satu Penelitian dari Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Uhamka, 8 Dalam penelitian ini, ekstrak bunga wijaya kusuma diuji untuk menyembuhkan luka diabetes pada hewan Bunga wijaya kusuma yang mengandung potensi antioksidan, anti-radang, dan antibakteri diduga mempercepat proses penyembuhan luka luar Dengan diketahui adanya kandungan-kandungan tersebut Maka manfaat bunga wijaya kusuma dapat mempercepat beberapa tipe penyakit kulit yang disebabkan Oleh bakteri dan atau terluka Misalnya saja luka akibat terkena pisau, luka akibat diabetes, dan lain sebagainya Untuk mendapatkan manfaat bunga wijaya kusuma untuk kecantikan Bunga wijaya kusuma dapat digiling halus Boleh dicampur media lain seperti fastline boleh juga tidak Kemudian dioleskan langsung ke bagian yang sakit Selain bagian bunganya Gaun bunga wijaya kusuma juga mengandung berbagai kandungan fitokimia seperti saponin, glikosida, protein, steroid, terpenoid, senyawa fenol, resin, dan tanin yang berpotensi sebagai agen bioterapi pada berbagai penyakit Salah satunya berperan dalam proses penyembuhan luka Kandungan-kandungan tersebut memiliki peran dalam proses penyembuhan luka maupun sebagai Antibakteri ataupun anti-inflamasi Misalnya Senyawa fenol yang berperan sebagai antibakteri pada berbagai bakteri patogen dan berperan dalam Proses epitelisasi dalam menstimulasi proses generasi jaringan kulit pada luka sehingga luka Dapat dengan cepat tertutup kulit baru Saponin yang terkandung juga merupakan komponen bioaktif yang berperan dalam pembentukan kolagen Sedangkan senyawa tanin berperan dalam pengkoagulasian darah karena tanin mempunyai efek Fasokontriksi pembulu darah kapiler dan sebagai anti-inflamasi Tonton juga 10 manfaat bunga sepatu untuk kecantikan dan kesehatan 9. Mengatasi asam urat Berdasarkan uji screening fitokimia yang telah dilakukan Bunga Wijaya Kusuma mengandung beberapa metabolit sekunder seperti saponin, alkaloid, dan triterpenoid Hal ini membuat bunga Wijaya Kusuma banyak dikonsumsi oleh masyarakat untuk mencegah dan mengobati Asam urat Biasanya, bunga Wijaya Kusuma akan diolah dengan cara dikeringkan lalu direbus untuk kemudian diminum Sarinya, penyakit asam urat berkaitan erat dengan ginjal karena ginjal merupakan suatu organ yang berfungsi Sebagai tempat pembuangan asam urat yang berlebihan Ketika ginjal tidak mempunyai kekuatan untuk membuang asam urat yang berlebihan Maka hal ini yang menjadi salah satu penyebab terbentuknya asam urat Manfaat bunga Wijaya Kusuma sebagai obat asam urat ini didukung oleh sebuah penelitian yang Diterbitkan oleh The Journal of Muhammadiyah Medical Laboratory Teknologis Hasil uji secara in vivo pada tikus wistar, ekstrak metanol bunga Wijaya Kusuma Epifilum oksipetalum Dosis 100 mg per kg BB 200 mg per kg BB Dan 400 mg per kg BB mampu menurunkan kadar asam urat Dengan persentase penurunan terbesar adalah dosis 400 mg per kg BB sebesar 63,50% Namun, keefektifitasannya belum pasti karena penelitian lanjutan masih diperlukan Tonton juga 7 plus manfaat bunga pacar air sebagai obat tradisional 10. Obat sesak napas Manfaat bunga Wijaya Kusuma lainnya, yakni bisa dimanfaatkan sebagai obat sesak napas Beberapa orang percaya bahwa mengkonsumsi seduhan bunga Wijaya Kusuma Yaitu bunganya dikeringkan kemudian dikonsumsi dengan direbus kemudian airnya diminum dapat Meredakan peradangan bagi yang memiliki serangan batu, sesak napas atau asma Biasanya, ekstrak bunga Wijaya Kusuma ini diminum sebanyak 2 kali dalam sehari Dengan ditambahkan madu atau gula batu sehingga cita rasanya lebih manis Itulah beberapa manfaat bunga Wijaya Kusuma Bagaimana moms, tertarik untuk mencoba atau menanam bunga Wijaya Kusuma ini?